Obat palsu marak beredar di masyarakat. Badan POM merilis ada temuan 13 jenis obat palsu sepanjang tahun 2013. Berikut liputan reporter Anggiake Sumawardaya beserta juru kamera Edward AR. Badan POM merilis terdapat 13 jenis obat palsu yang beredar di masyarakat sepanjang tahun 2013. Maka ada baiknya Anda lebih siksama sebelum membeli obat. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yaitu pertama bentuk dan juga warna kemasan. Pada obat palsu umumnya kemasan lebih pudar dan juga berbeda bentuknya. Selain itu yang perlu Anda perhatikan juga adalah nomor registrasi yang berasal dari Badan POM yang umumnya terdapat di belakang kemasan obat. Dan setelah itu yang perlu Anda perhatikan juga adalah lingkaran pada kemasan. Apakah itu berwarna biru, merah, ataupun hijau. Namun meskipun lingkaran dan juga nomor registrasi itu terdapat pada obat ataupun kemasan obat, terkadang juga dapat dipalsukan. Ada baiknya Anda lebih siksama dan juga telitik ulang sebelum Anda membeli obat. Jangan sampai Anda menjadi korban. Menjaga kesemua daya, Edward A.R. Berita 1, Jakarta. Perdagangan obat palsu dan ilegal marak terjadi. Pemalsuan terjadi pada berbagai macam jenis obat. Dan untuk membahasnya telah hadir di Studio Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Hari Wahyu dan juga Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan Widya Retna. Selamat datang di Berita 1, Bu Widya dan Pak Hari. Ini kita lihat marak sekali terjadi atau mungkin peredaran obat palsu. 13 jenis obat palsu di tahun 2013. Bu Widya, apa temuan Anda dari MIAPI sendiri? Dari MIAPI kami melihat dari dampaknya akibat dari pemalsuan di Indonesia ini, kerugian yang dialami oleh negara. Kita melakukan studi dengan LPM-FUI tahun 2005 mengangkat bahwa 4 triliun. Kemudian tahun 2010 kami adakan kembali, sangat memprihatinkan karena meningkat kerugian negara karena adanya pemalsuan untuk 11 sektor industri termasuk obat di dalamnya, 43,2 triliun. 43,2 triliun, berarti ini sangat besar sekali jumlahnya. Sangat besar. Nah, kalau kita lihat Pak Hari ini bagaimana dilihat tadi sudah ada liputan dari reporter kami bahwa di pasaran memang secara kasat mata dari obat-obatan itu sendiri juga tidak terlihat. Dari label dan lainnya, ini bagaimana ini bisa terjadi Pak Hari? Ya, memang kalau obat palsu itu kita agak susah ya untuk mengidentifikasi, apalagi bagi yang awam. Karena si pemalsu tentukan juga ingin bahwa mereka sedapat mungkin mendekat yang asli. Tapi memang salah satu ciri yang bisa diidentifikasi mungkin kalau ini si konsumen biasa membeli suatu produk, kebiasaannya mungkin tadi sudah disebutkan, misalkan dia tadinya warnanya agak cerah atau bagaimana itu, sekarang dia dapat warna agak lain, berbeda, nah itu bisa dicurigai. Dari labelnya atau ke isi, atau ke obatnya, kemasannya dulu. Kemasan dulu kita lihat begitu. Kira-kira biasanya dulu yang sudah terbiasa membeli apa gitu, kemasannya kira-kira warnanya gimana, cerah, setiap apa, kemudian suatu ketika dia dapat yang agak berbeda itu mungkin perlu dicurigai. Kemudian juga tadi benar juga, walaupun ada nomor registrasinya, katakanlah, tapi kalau ada yang mencurigakan itu juga, nah ini bagi masyarakat awam kan tentunya nggak tahu nih nomor registrasi bagaimana, nah itu silahkan aja gue bertanya kepada unit layanan pengadilan konsumen di Badan POM pusat ada, atau di tiap-tiap provinsi kita juga ada yang balai besar, balai POM itu bisa juga ditanyakan ke sana. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Ya, nah kalau kita lihat sendiri Ibu Widya, bahwa memang kemiripan obat palsu dengan asli ini juga tidak terdeteksi begitu. Lalu bagaimana kita lihat sosialisasinya sendiri dari BEPOM sendiri begitu terkait obat-obatan palsu? Kalau sosialisasi dari Badan POM, Badan POM sekarang, tahun 2013 siapa hari, Badan POM mencanangkan ada Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal. Di dalam Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal, Badan POM memang melakukan pembendahan dari sektor supply chain-nya. Artinya di toko-toko itu memang ada pamplet atau selebaran waspada obat palsu atau bagaimana? Agar masyarakat lebih awareness begitu? Ya, Badan POM melakukan itu dan Badan POM juga sudah melakukan banyak ada selebaran-selebaran gitu ya Mbak. Tapi juga masih kurang. Oke. Karena yang dipentingkan di sini juga sebenarnya kesadaran dari masyarakat sendiri. Masyarakat kita masih mencari dari sisi praktisnya dan selalu berorientasi kepada harga murah. Artinya ini bukan berarti tidak paham ya, tetapi dari perilaku pembeli atau mungkin perilaku konsumen untuk membeli yang kualitasnya tidak sebagus yang asli atau memang ada KW-nya dalam tanda ku tipe gitu? Kalau obat itu tidak ada KW ya. Begitu tidak sesuai standar berarti itu dinyatakan palsu. Sudah palsu, sudah ilegal. Apalagi kalau tidak ada nomor registrasinya. Dari hasil riset yang dilakukan oleh LPM-EVUI juga melihat dari behavior masyarakat, salah satunya adalah kalau misalnya apakah masyarakat tahu ada peredaran obat palsu, 95% mengatakan iya. Terus kemudian ditanya kembali, kalau misalnya masyarakat mendapatkan obat yang palsu, terus kemudian dia tahu dan apakah mau dirubah untuk ke obat yang asli, sayangnya 50% mengatakan enggak. Artinya behavior masyarakat ini menyasar segmen mana saja? Karena mungkin acknowledgementnya, pengetahuannya yang tidak tahu, ataukah ini juga menyasar ke golongan menengah ke atas? Sangat ironis kalau itu terjadi. Sayangnya sih masih, masih menyasar ke golongan, segala golongan menurut saya. Karena dari pembicaraan-pembicaraan yang saya adakan dengan beberapa segmen masyarakat, masih disayangkan mereka selalu bilang itu harganya lebih murah, dan itu lebih mudah kita dapetin di toko sebelah. Tapi untuk obat resep, khususnya untuk obat resep, ya Pak Hari bahwa distribusi obat resep dan penjualan obat resep hanya boleh dilakukan di apotek dan diadminister oleh apoteker. Artinya behavioral lebih murah dan itu menyasar beberapa, ironis ya Ibu Widya begitu, kalau Pak Hari kita lihat bahan-bahan atau mungkin dari tadi yang kemasan, kemasan secara general tidak terlihat, mungkin bahannya sendiri kalau kita aju uji lab begitu, apakah ada perbedaan atau seperti apa? Ya, mungkin sebelum jawab ini, mungkin saya nyamung Bu Widya dulu. Jadi kalau kami di Badan Pem untuk mengedukasi ini, kita memang punya program. Yang terbaru kita ada program Badan Pem Sahabat Ibu. Sayang belum ada Badan Pem Sahabat Bapak. Badan Pem Sahabat Ibu kita sudah bergulir sejak mungkin setahun-dua tahun ini Ibu ya. Dan itu juga kita mengundang dari kalangan masyarakat awam, kita undang. Dan yang menjadi narasumber itu pimpinan-pimpinan atas Badan Pem langsung turun tangan gitu, turun ke bawah gitu Bu. Dan selain itu juga kita kadang juga melakukan diseminasi informasi ketika kita berkunjung-kunjung juga kita melakukan hal tersebut. Tapi ya memang tadi ini memang behavior yang mungkin perlu dicerdaskan lah masyarakat bahwa kondisi antar individu itu bisa beda. Jadi kadang kalau entah Bu Widya cocok ya saya nggak cocok. Atau kondisi tertentu di tubuh kita nggak bisa mentolerir suatu produk itu. Jadi hal itu yang mesti dipahami oleh masyarakat luas di tubuh. Ya, ada mispresripsi dari masyarakat begitu. Tahan dulu Pak Hari, Bu Widya kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali tetap di Dialog Berita 1. Obat sejatinya kita butuhkan untuk kesembuhan, namun tujuan itu tidak akan tercapai. Jika obat yang kita konsumsi tidak mengandung zat penyembuh yang kita perlukan. Berikut pernyataan warga yang mengkonsumsi obat yang diduga palsu. Pengalaman sih ya pernah, paling obat flu. Ya setelah itu aku harus berobat ke dokter. Di mana Pak? Di di warung-warung. Cuman, kan sebelum minum obat aku juga konsultasi dulu ke dokter ini obat ini benar-benar bagus atau nggak untuk dikonsumsi. Atau nanti efek belakangnya gimana. Ya kita lanjutkan dialog. Ini Pak Hari dari pernyataan masyarakat bahwa obat-obatan yang sering dibeli adalah obat-obatan ringan. Begitu dengan penyakit yang mungkin flu, batuk dan lainnya. Tapi juga ada yang aware bahwa akan ditanyakan ke dokter. Nah ini bagaimana bahan-bahan mungkin yang ada di dalam obat itu sendiri yang kalau kita secara kasat mata tidak terlihat, jika uji lab, seperti apa Pak yang mungkin digunakan di obat palsu? Ya memang ini yang berbahaya Bu ya. Jadi kalau obat palsu, produk itu kan ada bahan aktifnya. Jadi di palsu bisa ada tiga kemungkinan. Mungkin bahan aktifnya itu melebihi konsentrasi yang diperbolehkan. Atau mungkin bisa juga sama. Nah atau juga dia di bawah kadarnya. Di atas kadar, di bawah kadar tetap berbahaya. Di atas kadar dia bisa menyebabkan keamanannya nggak terjamin. Di bawah kadar pun, nah berarti kan nggak berefek. Nah bisa dibayangkan kalau itu untuk misalkan kata obat hipertensi. Dia nggak berefek ya nanti kan makin berat ini penyakitnya. Nah yang sama kadarnya pun, nah itu perlu juga ditelahkan. Karena kualitas bahan baku itu juga perlu dimonitor, perlu dilihat. Nah itu kita nggak bisa kontrol kalau itu obat palsu. Karena harus ada itu grade-nya, grade seperti apa gitu. Kualitas sih bahan bakunya sendiri. Itu dari produk dan dari bahan berkahsyatnya. Belum lagi nanti cara pembuatannya. Bagaimana cara pembuatan yang baik itu diterapkan itu juga nggak terkontrol pada obat palsu. Di tempat pembuatan yang bersangkutannya loh, si pemalsu ini. Kita nggak bisa kontrol itu. Karena pembuatan seperti kita tahu kan standarnya sudah ada, yang namanya GMP itu. Cara pembuatan yang baik. Nah ketika itu di obat palsu itu semua nggak terkontrol. Jadi mulai dari bahannya, kualitas bahannya, berapa itu konsentrasi yang dimasukkan dalam obat palsu itu, sampai hingga pembuatannya. Pak Hari, ini apa saja bahayanya? Kalau secara kesat mata ketika kita minum sekali dua kali, ini kan memang impak ketubuh kan tidak terlalu signifikan begitu ya. Tergantung juga. Oh begitu. Dari temuan dari Bepom sendiri, apa yang paling bahaya apakah menyebabkan meninggal dunia atau mungkin cacat fisik seperti apa Pak? Kalau itu tergantung dari masing-masing kondisi ketika dia mengkonsumsi. Tapi seperti tadi, kalau dia sedang menerita penyakit yang berat, nah kemudian dia mengkonsumsi yang palsu ini, ya jelas tidak berefek. Nah ketika itu terjadi... Temuan di lapangan, laporan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat paling berat? Apa-apa? Memang terserang sama ini, ada laporan-laporan itu ke ini, tapi untuk datanya, maaf saya memang nggak ini, tapi kemungkinan-kemungkinan itu harus kita antipasi. Jadi masyarakat juga perlu tahu ketika tadi mengkonsumsi suatu obat yang palsu tadi. Artinya bisa menyebabkan meninggal dunia begitu? Saya itu terlalu berat, tapi tadi lebih berat penyakitnya. Karena ini sebagai awareness, Pak, agar jangan lagi-lagi membeli begitu. Bu Yudhya, dari temuan Anda, mungkin ada beberapa kasus laporan terkait dari penggunaan obat palsu? Kita nggak menerima laporan untuk penggunaan obat palsu, karena saya melihat juga behavior dari masyarakat Indonesia yang mungkin akan sungkan untuk melaporkan. Takut begitu ya? Takut atau sebenarnya dia tidak tahu bahwa dia mendapatkan obatnya yang palsu. Tapi kalau kita melihat dari laporan-laporan negara-negara tetangga, yang baru-baru terakhir di 2013, saya membaca dan mengetahui ada seseorang yang mendapatkan obat palsu untuk disfungsi ereksi. Wow. Yang akhirnya dia sekitar berusia sekitar 32an. Dan akhirnya setelah dia meminum obat itu, akhirnya badannya lumpuh semua dan dia harus membutuhkan seseorang untuk merawat dia seumur hidupnya. Ya, itu dampaknya besar, menjadi paralys begitu ya, lumpuh begitu. Apakah kita mau hanya karena perbedaan harga yang tidak signifikan, terus kemudian kita kehilangan suatu kualitas hidup secara keseluruhan. Lalu bagaimana dengan modus operandi ini, Pak Hari? Apa yang dilakukan oleh Mafia atau mungkin pemalsu obat ini? Ya, tentunya mereka akan cari yang paling gampang ya, celah-celahnya ya. Sekarang terus terang yang paling gampang dimasuk itu, ya sekarang kita sudah online. Nah, itu memang celah yang paling gampang. Karena dengan online dan masyarakat tadi banyak yang, apa ya, yang kurang cermat dalam memilih produk sesuai kebutuhannya, nah di situ gampang dia masuk melalui online iklan dan penawaran-penawaran penjualan di situ. Ya, lalu fungsi dari Bepom sendiri terhadap controlling penggunaan atau mungkin pembelian obat, baik itu online atau tidak, ini bagaimana Anda di sini dituntut dari kerja kerasnya begitu, Pak? Ya, jelas ya. Kita juga melakukan hal tersebut, kita kontrol juga. Dan selama tahun 2013 dengan melalui operasi yang disebut kata Sandi Pangea itu, kita sudah menutup, kalau tidak salah, 129-an lah situs online yang untuk mengedarkan perdagangan itu. Ya, lalu selain online, apakah di apotek sendiri, Pak? Ya, juga kita melakukan pemeriksaan berkala, rutin, juga tentu kita kerjasama dengan pihak kepolisian, kita dapat backup banyak dari kepolisian untuk melakukan operasi-operasi semacam ini. Baik. Ini masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab, ini bagaimana obat palsu bisa masuk ke apotek yang legal begitu? Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi. Banyaknya obat palsu dan ilegal tentu meresahkan masyarakat. Bukan hanya tidak bisa menyembuhkan obat palsu justru bisa mengakibatkan dampak buruk bagi tubuh kita. Berikut pernyataan masyarakat yang khawatir dengan maraknya peredaran obat palsu dan ilegal. Alergi obat jadi harus lebih hati-hati aja ya, khawatiran. Makanya lebih baik di apotek aja, lebih jelas kan. Takutnya campurannya udah macam-macam, udah gak sesuai komposisi. Dan bukannya yang abatin malah makin bikin sakit. Enggak sih, soalnya belinya yang umum-umum aja, jadi gak kepikiran juga. Ada bedanya ya, Pak? Enggak tahu sih. Baik dari pernyataan masyarakat, ya beli di apotek saja lebih jelas begitu ya. Tapi apakah ada, Pak Hari, temuan bahwa di apotek pun bisa disasar oleh mafia dari pembuat obat palsu ini? Dan memang ada obat palsu? Ya, kemungkinan, saya bilang kemungkinannya, kemungkinan itu memang ada. Temuan yang sudah ada dari tahun-tahun kebelakang begitu, Pak? Memang ada, mungkin ada ya. Tapi itu ada kasus memang sudah kita tindak lanjuti. Nah, memang ini apotek sebenarnya kan harus juga menjaga kepercayaan ya. Artinya karena kita sudah bilang bahwa tolonglah beli di apotek, apalagi untuk obat keras. Kan, kalau obat bebas ya okelah sampai di toko obat berizin. Tapi kalau obat keras, dilihat di apotek, supaya terlebih terjamin. Nah, di sini memang harus ada sanksi yang keras. Memang jika apotek itu benar-benar bermain untuk hal demikian itu. Oke, ini Ibu Widya. Karena itu harus dijaga kepercayaan masyarakat. Ya, baik. Nah, ini kalau kita lihat Ibu Widya dari masyarakat Indonesia anti pemalsuan sendiri. Apakah sudah ada temuan di lapangan apotek yang secara mungkin tidak langsung memasarkan atau memang ada obat palsu di situ? Baru-baru ini tahun lalu, tahun lalu Universitas Indonesia mengadakan riset untuk satu jenis obat, yaitu obat sildenafil sitrat. Di situ ditemukan dari 518 tablet yang diambil dari pedagang-pedagang yang pinggir jalan itu 100%-nya palsu. 56% di toko obat dan 13% ada di apotek dan 33% ada di online. Oke, 13% yang ada di apotek begitu ya. Nah, ini cukup signifikan Pak. 13% itu kadar yang tidak juga kecil begitu. Nah, bagaimana BPOM sendiri melakukan sanksi monitoring? Tadi kan memang ada lembaga monitoring efek samping dan lainnya. Nah, ini bagaimana? Ya, memang kalau ada temuan katakan tadi di apotek, saya juga ada kemarin, ada info juga memang sudah ditindakkan juga. Tapi memang kalau apotek ini memang kita kan lintas katakanlah ada pihak lain juga, turut juga mensupervisi untuk apotek itu. Sudah ada sanksi tegas begitu terkait hal itu Pak terhadap apotek? Ya, tapi saya kira guru dia juga setuju kalau memang itu apotek harusnya memang tindakannya lebih tegas lagi. Apa sanksi tegasnya Pak? Ya memang sesuai dengan, ya mungkin ya itu paling berat mungkin pencabutan izin. Pencabutan izin ya. Badan POM sudah melakukan hal yang menjadi tugasnya. Anda memonitor di lapangan ya sudah melakukan. Kita bekerjasama sangat-sangat erat dengan Badan POM dan kalaupun misalnya kami ada penemuan, pasti kami selalu berkoordinasi dengan Badan POM. Dan itu juga, kita juga melakukan koordinasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia untuk memastikan bahwa mereka juga, para apoteker ini berada di garda yang terdepan. Karena mereka lah yang paling depan untuk bertemu dengan masyarakat. Lalu modus operandi bagaimana itu bisa masuk begitu ini bagaimana? Apa dicampur dengan obat yang asli atau seperti apa? Kalau modus operandi pasti bisa bermacam-macam ya Mbak gitu. Tetapi mungkin kita bisa melihat dari supply chain-nya. Ke supply chain-nya sangat panjang sehingga di... Balik lagi ke produsen ya dong? Begitu Ibu ya? Ke produsen bisa ataupun di dalam distribusi juga bisa, di mana-mana juga bisa Mbak. Ya, tadi Ibu meneturkan ada beberapa contoh untuk kasus obat disfungsi ereksi begitu ya. Memang ini ada dampak yang memang menjadikan seseorang menjadi lumpuh begitu. Untuk negara terdekat sendiri, Malaysia, Singapura, apakah memang juga indikasi atau mungkin temuan obat palsu ini banyak di sana? Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kemungkinan Indonesia masih lebih banyak karena juga pengaruh dari demografi dan geografi Indonesia yang lebih luas. Dibandingkan dengan Singapura. Singapura kan tidak sebesar Jakarta pula ya. Nah, itu masih sangat disayangkan Indonesia masih lebih besar dibandingkan dengan negara lain. Tetapi kita jangan melihat dari satu negara aja karena peredaran obat palsu ini juga tidak hanya dari sisi satu negara aja. Tetapi ini mafianya sudah seluruh dunia kita bisa bilang. Lalu bagaimana dengan negara yang berpenduduk banyak lainnya seperti India, China, dan lainnya yang tersebar di beberapa tempat? Ibu sendiri melihat seperti apa? Kita belum melihat dari sisi data ya Mbak ya, tetapi kita melihat dari sisi trennya. Tren yang kita bisa lihat dari laporan WHO, mereka mengatakan bahwa ada peningkatan. Dan ini merupakan salah satu hal yang memprihatinkan. Jadi dari sisi MIAP sendiri, kami berusaha bagaimana caranya untuk selalu mengedukasi masyarakat. Dan melibatkan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, makanya kemarin kita ada launching untuk lomba kompetisi untuk usia 5, 18 sampai 25 tahun. Mengikuti, membuat iklan layanan masyarakat 60 detik. Baik, tahan dulu Ibu. Kita akan melanjutkan di segmen berikutnya di bagaimana memberdayakan masyarakat agar lebih aware terhadap obat palsu. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Bagaimana berantas obat palsu? Mari kita tanyakan ke Bepom Pak Hari. Terkait jika menemukan atau memang terindikasi ada obat palsu, apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya, memang di sini masyarakat harus diberdayakan. Artinya dia punya kemampuan untuk paling tidak meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi artinya tadi ketika masyarakat biasa mengkonsumsi suatu produk, dia sudah ingat sebelumnya itu seperti kemasan, seperti apa, kemudian dia beli lagi yang kemudian ada terjadi perubahan. Nah mungkin itu bisa, ya mungkin juga benar juga si produsen melakukan perubahan kemasan. Tapi artinya itu juga perlu dipastikanlah oleh si konsumen itu karena bagaimana pun juga kan dia harus aware juga gitu. Pastinya harus lapor dong Pak, ini pelaporannya, eskalasinya kemana Pak? Kita bisa juga lapor ke ULPK kita yang di Badan Pempusat ada, di tiap-tiap provinsi juga ada. Ke Badan Pempusat mungkin bisa di 426... Oh ada layanan pengaduan konsumen ya? 426-333. 426-333 langsung ya Pak? 4 kali 3-nya ya. 4 saya ulang, 426-3333. Ya, 3-nya 4 kali ya. Ya baik, layanan pengaduan konsumen. Dan juga tadi, jadi masyarakat dalam mengkonsumsi itu jangan ikut-ikutan gitu. Temannya cocok, dia belum tentu cocok. Jadi kondisi orang itu beda-beda gitu. Dan jangan mudah terpancing oleh iklan-iklan juga. Nah Ibu Windia ini tadi juga Pak Hari sudah mengatakan memang ada gerakan untuk merangkul Ibu untuk bisa memberdayakan dan dalam rangka acknowledge pengetahuan tentang obat palsu. Ini sejauh apa efektifnya gerakan ini atau mungkin dari Bepom tindakan yang memang sudah dirasakan dampaknya pada masyarakat? Saya harus mengakses kerjanya Badan Pem dong ya. Jawabannya ini? Karena kan memang Anda sendiri kan yang setiap hari ada di lapangan melihat. Kalau edukasi nggak akan ada hentinya dan nggak akan ada capeknya ya. Dan kita masih melihat masih kurang. Masih kurang gitu. Makanya kalau kita hanya berbicara saja dari satu sisi kepada masyarakat dan tidak melibatkan masyarakat sendiri. Tentunya mereka akan lebih mudah lupanya ataupun juga tidak merasa ada kepemilikan untuk kita bersama-sama memberantas obat palsu. Artinya sosialisasi harus lebih lagi ya? Sosialisasi harus melibatkan masyarakat sendiri. Pak Hari, PR-nya ini. Sebenarnya tantangannya seperti apa sih? Ada kendala kah? Begitu di lapangan terkait sosialisasi? Kalau sosialisasi ya kendalanya masyarakatnya demikian banyak. Ya. Nah seperti misalkan program Badan Pem sahabat ibu itu ya kita mengundang tapi mungkin 50 atau 100 gitu ya setiap kali event. Atau kita selenggarakan sosialisasi itu juga terbatas juga. Sedangkan ya kita tahu masyarakat kita berjuta-juta atau itu. Dan itu mungkin kendalanya ya. Jadi juga kita juga selain itu kan kita harus juga ada tugas-tugas selain. Tetapi tetap kita akan tetap intens melakukan hal tersebut. Karena kita juga salah satu misi kita di Badan Pem juga itu tadi pemberdayaan masyarakat. Antara bagaimana masyarakat bisa cerdas, cermat dalam memilih produk yang akan digunakan. Baik, oke Ibu Widya ada closing statement yang ingin Anda sampaikan? Ya saya terima kasih kepada Badan Pem yang telah mendukung kegiatan dari MIAP yang juga menitik beratkan kepada edukasi kepada masyarakat. Dan masyarakat sendiri untuk bisa terlibat langsung kami MIAP mengajak masyarakat untuk ikut kompetisi iklan layanan masyarakat berdurasi 60 detik yang akan berakhir di 1 April 2014 ini. Dan kita akan ada workshop dan Badan Pem juga akan ikut dengan MIAP untuk ke beberapa daerah yaitu di Sumatera, Surabaya, Jogja, dan Jakarta untuk tanggal 5 Maret ini. Baik, ini perilaku masyarakat harus dirubah. Jangan beli obat palsu ya. Alih-alih tidak sembuh, malah sakit tetap kambuh. Itu yang baik, itu setuju sekali. Baik, terima kasih Ibu Widya dan Pak Harit telah bergabung di Studio Berita 1. Ya demikian Pemirsa, dialog kita di siang ini. Kami akan kembali dengan serangkaian informasi lainnya sesaat lagi.